Oh iya Bang, ini kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk franchise atau kerjasama gimana Bang? Bisa, bisa hubungin. Kita ada franchise juga di Surabaya. Oke, itu syaratnya apa aja sih Bang? Kita nggak perlu syarat sih, cuma yang penting ada keniatan dan mereka udah dapet tempat. Kita nanti tinggal survei, terus kita sediakan rombong dan peralatan lainnya. Nah nanti untuk seperti tortilla sama daging, kita suplai nanti. Oke, nah untuk modal franchise berapa Bang kira-kira Bang? Kurang lebih sekitar 8 juta. Itu udah kita dapet rombong yang spesial, bagus sekali rombongnya. Jadi udah paket komplek gitu Bang? Iya, kalau franchise paket 8 juta itu rombongnya udah full lampu. Jadi khusus di area Malang atau gimana? Bisa, luar kota. Kita luar kota Surabaya ada. Oh Surabaya ada? Iya, di franchise ada. Di Bangil pun ada. Di Bangil Bangil? Iya. Berarti menerima juga di luar area Malang Bang ya? Bisa. Nah ini udah matang. Ini udah matang. Ini udah matang. Ini udah matang. Teman-teman yang merintis usaha nih, kata motivasi dari Bang Kamal seperti apa Bang? Ya untuk teman-teman yang mau merintis usaha, yang penting niatnya, terus jangan takut. Yang penting kita terus berusaha, berdoa hitiar. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Intinya jangan takut untuk mulai usaha. Oh iya Bang, ini kan saya lihat kan rame Bang ya? Iya. Untuk kesep perhasianya apa sih Bang? Kalau bisa serame ini Bang? Kalau kita sebagai muslim sih, yang terutama sholat sih. Kita harus sholat, berdoa, dan jangan lupa sedekah. Biasanya kita dari hasilnya ini berapa persen, kita sedekahkan biasanya. Jadi yang selama ini, Abang terapkan seperti itu Bang ya? Jadi untuk berapa omsetnya disisikan untuk bagi orang yang kurang mampu Bang ya? Orang yang butuhkan. Dengan cowok, luar biasa sekali nih. Kalau di pusatnya di jalan apa Bang? Di Alpaka Sulfat. Alpaka Sulfat ya? Itu juga tempat produksinya juga disitu. Ini 100% daging sapi, gak ada campurannya lagi, cuma bumbu aja campurannya. Ini bawa berapa kilo nih Bang hari ini Bang? Ini 2 kilo. 2 kilo ya? Kalau tortilla kita bawa 4 pak jenis. Ini daging yang sebelum digoreng ini ya? Yang tadi ini kan sudah digoreng ini. Oh, bagaimana nih? Ini berarti daging cincang yang dihaluskan gitu Bang ya? Iya. Oh, daging apa sih Bang? Daging sapi. Daging sapi? Asli ini gak ada campurannya. Oh, Allah. Oke. Jadi digoreng berapa lama kayak gini Bang? Kalau digoreng ini. Kalau gini kita potong kecil-kecil dulu. Kita potong kecil-kecil dulu ya. Hah? Oke. Nah, terlihat ya? Oh, dipotong kecil-kecil dulu ya. Potong dadu. Oke. Ini kan sudah dipotong kecil-kecil ini. Kita kasih apa lagi nih Bang? Bawang bombay. Oh, bawang bombay. Biar aromanya itu meresap. Oh, strong gitu Bang ya? Mantul, mantul. Oke. Kita kasih minyak. Kita kasih minyak goreng lagi ya. Biar tidak lengket. Oke. Dan nunggu agak panas dulu. Masuk aja, masuk, 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 masuk. Masuk, masuk, masuk. Oke, Bang. Masya Allah. Ini daging pilihan Bang ya? Iya. Ini sebenarnya sudah ada suppliernya atau langsung di pasar ini Bang? Kalau misalnya mau beli. Gimana? Kalau misalnya beli daging sudah ada suppliernya Bang? Iya, kalau daging sudah ada anung. Terus kita olah lagi nanti di rumah. Oke. Oke, tuh. Pertama, jualan itu ada gak Bang? Yang teman-teman yang menertahuin atau yang ramen kok jualan kebab gitu apa gak malu gitu Bang? Ada sih sebenarnya. Iya sih. Tidak banyak sih cuma ya ada sebagian. Dulu bilangnya kerjaannya udah enak. Sekarang kok ano jualan kebab katanya gitu. Emang sebelumnya usaha apa sih Bang? Kalau saya dulu kerjanya di ano umroh. Nah, sempat kena covid itu kan berhenti. Iya. Airnya terjun juga sini. Matang banget ya? Sudah matang ini. Wih. Terus kita tiriskan. Nanti sudah proses perhatikan. Ini masih kurang sebentar lagi. Nanti biar kulitnya agak kecoklatan. Jadi ini agak dilamen dikit agar dipastikan bener-bener matang Bang ya? Iya ini dengan Bang siapa ini? Kamal. Bang Kamal. Iya. Ayo. Jadi Bang Kamal bagian proses. Penggorengan. Penggorengan. Terus Bang Saleh bagian proses. Bikin ini Bang kebab itu ya. Perhatikan. Perhatikannya. Terima pesanan gak Bang kalau ada acara gitu Bang? Biasanya ada sih. Kalau kita ada yang mau pesen biasanya ada WA gitu. Hmm gitu. Itu kalau minimal pembelian berapa Bang? Kalau minimal pesanan gitu Bang? Kalau pesanan kita gak ambil minim sih. Biasanya ada yang kalau acara biasanya ada yang sampai 50 lebih. Cuma kalau apa namanya? Kalau cuma orang pesan-pesan biasa itu ada sih. Minta kirim gitu itu masih bisa. Itu apa Bang? Iya. Itu ada wongkirnya gak Bang? Gak ada sih. Kita gak ada wongkirnya. Udah matang ini Bang ya? Iya matang ya. Oke kalau udah matang langsung. Di packing. Di packingnya. Masa kalau Allah. Di packingnya cakep banget nih Bang. Berarti ini? 10 ribu Bang ya? 10 ribu sih. Murah sekali nih Bang. Mantap ini. Ini kalau ditimbang nih setengah kilo. Oke Bang. Mayas dibangkan mali ya Bang. Terima kasih. Nah.